Halo teman-teman selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya Novin. Kali ini kita akan review salah satu produk dari Marani yaitu Digital Loudspeaker Management di Mir Series. Selain Mir Series sebenarnya ada P-series yang di P-series itu ada DPA 260, DPA 240, DPA 480. Nah kita tidak akan membahas tentang yang P-series kita akan membahas produk terbarunya yaitu di Mir Series. Jadi ada 4 Mir Series ini tipenya yaitu yang pertama adalah Mir E, di dalamnya ada 260E, ada Mir 360E, ada Mir 440E, ada Mir 480E. Sample Rate-nya Mir E ini jalan di 48kHz. Dan ada juga Mir A, jadi Mir A ini ada Mir 260E, ada Mir 480E, ada Mir 440E. Sample Rate-nya sudah di 96kHz. Ada juga yang ketiga adalah Mir D. Mir D ini secara keseluruhan itu sama dengan Mir A, cuma di sini ada tambahan plugin yaitu plugin Dynamic Equalizer. Jadi Mir D dan Mir A ini secara fitur pelengkapannya semua di dalamnya itu sama tetapi yang membedakannya adalah di pluginnya. Di Mir A belum ada plugin untuk Dynamic Equalizer sedangkan di Mir D ini sudah ada Dynamic Equalizer di masing-masing inputnya. Dan di Mir D ini hanya satu tipe yaitu Mir 480D. Untuk flagshipnya di DLMS Marani ini ada Mir Fi Series. Ada dua tipe yaitu yang pertama tipe Marani Mir 480E dan Mir 880F. Jadi yang ini dia sudah di inputnya kita bisa menggunakan SA View ada 4 input dan 8 output. sedangkan di Mir F itu dia sudah ada protokol Dante. Jadi kita bisa sharing channel, sharing input dari device yang sama-sama menggunakan Dante itu kita bisa langsung via Dante kita kirim ke Mir 880F ini. Jadi banyak kelebihan dan fitur-fitur yang melimpah di Mir Series ini termasuk secara koneksinya yang biasanya kita bisa menggunakan USB ataupun RS485. Nah di Mir E, A, D dan F, I itu sudah bisa kita menggunakan Ethernet. Kita cukup kabelan, jadi kita cukup kabelan di FOH kita sudah mengontrol device ini menggunakan software. jadi seperti kita lihat di sini ini tampilan untuk RS-485 dan ethernet nah kelebihannya lagi adalah ketika kita koneksi dalam satu software misalkan Mir A itu di software itu kita bisa menggunakan satu software kita bisa koneksikan device Mir A baik itu 260, 440 maupun 480 itu secara bersamaan dalam satu software itu total bisa 32 device kita kontrol di satu software atau satu laptop yang terdahulu di P-series misalkan kita punya DPA260 setelah itu kita punya DPA240 kita tidak bisa koneksikan dalam satu software kita harus buka dua software secara bersamaan baik itu yang software untuk DPA240 maupun DPA260 nah sedangkan yang Mir Series ini kita sudah satu software untuk seri A itu untuk semua tipe baik itu 260, 240 maupun 260, 440 maupun 480 jadi sangat sangat fleksibel secara routing itu juga seperti itu sangat fleksibel sekali kita bisa assign input ke output mana aja selain itu juga di Mir Series ini untuk Mir A dan Mir A di input P-EQ nya bisa 31 P-EQ sedangkan di Mir I dan Mir F itu di input masing-masing inputnya itu di 27 P-EQ bisa kita gunakan jadi untuk routing itu baik itu di input maupun di output sangat fleksibel dan juga kita bisa menggunakan auto AQ di input maupun di output nah apa sih auto AQ itu nanti akan kita bahas di section berikutnya yang pasti auto AQ akan sangat membantu sekali dalam kita menggunakan digital loudspeaker management di Mir Series ini oke teman-teman itu tadi review di LMS Marani jangan lupa like share dan subscribe di video ini sampai ketemu di video berikutnya see you